Oke guys, welcome back to my channel Channel kita, channel kita semua Oke, sekarang kita agak gelap-gelapan Ini kita matiin lampu Jadi, kita di kesempatan kali ini Bakalan ngebahas masalah yang Paling sering, apa ya Paling sering ditanyain, tapi orang-orang Gak sadar, gak sadar gitu jadi Bahwa efeknya itu Oh, begini ternyata gitu Sebenarnya video ini udah pernah aku buat Tentang BTT Black Tank Treatment itu sudah pernah aku buat Tapi, mungkin karena Itu mungkin dulu aku buat Waktu di subscriberku masih sekitar 1000 atau 2000 ya Dan banyak banget, untuk subscriber yang sekarang Itu gak banyak yang tau Bahasanya, kita pernah buat treatment Tentang BTT, nah apa itu BTT Sebenarnya ada dua Yaitu ada BTT dan WTT Untuk masalah WTT, mungkin kita jelasin juga Sedikit, tapi kita lebih fokus ke BTT Nah, apa itu BTT? Yaitu BTT adalah Black Tank Treatment Maksudnya gimana Black Tank Treatment itu? Nah, contohnya ini Ini suratannya kita Nah, ini dia Ini penampakannya sekarang Nah, ini penampakannya sekarang Wah, dia ini aktif Galak banget Wah Ini penampakannya sekarang ya guys ya Ini perhatiin dulu penampakannya sekarang Setelah itu, kita bakalan kasih lihat Di penampakannya dia Di tank putih Nah, oke Jadi kurang lebih Beda ya Jadi ketika dia di background hitam Bar-nya dia ini lebih pekat Sama Lebih bagus lah Untuk di bagian Yang hitam Sekitaran bar Atau fin Atau dorsal Atau ekor Itu lebih bagus Kelihatan di background hitam Nah, sekarang kita disini Bakalan ngebahas masalah Bagaimana sih bang Caranya menebalkan bar YS Atau apapun lah Yang punya pigment hitam Ibaratnya kayak gitu ya Gimana sih caranya Nah, oke Kalau gitu kita bakalan bahas sekarang Mulai dari pakan dulu mungkin ya Mulai dari pakan Setelah itu kita bakalan Lari ke penjelasan tentang BTT Dan hasil-hasil dari BTT Mungkin bakalan kita tunjukin ya Kalau kita Masih save R-save dari video-video lama kita Oke guys Nah, oke guys Yang pertama Kita bakalan ngebahas Masalah pakan-pakan Yang bisa buat Naikin Bar ikan gitu Jadi sebelum kita ke Masalah BTT ya Kita kasih tau dulu Pakan-pakan yang bisa Bikin bar itu pekat Salah satunya ya Yang bikin bar itu pekat Oh gini Jadi gini dulu Ada kemarin yang bilang Bahwasannya Bang, bener gak Kalau makan ulat Hongkong itu Bikin barnya tipis gitu Nah, sebenarnya Kalau Pertanyaannya kayak gitu Jujur aja guys Aku di rumah juga Banyak banget Ikan-ikan yang Makan ulat Hongkong Bahkan Ulat Hongkong itu 50-50 50-50 Sama cacing Gitu guys Tapi kalau ada Statement seperti itu Aku juga gak berani Bilang enggak Atau mengiakan gitu Tapi intinya gini loh Yang bikin warna bar itu Turun itu Banyak faktor Salah satunya Faktor yang paling sulit Dinaikin ya Itu faktor genetik Jadi contohnya itu Mungkin kayak Red Sentarumku Itu kan Dia itu barnya bener-bener tipis Jadi meskipun dia Dikasih BTT Dia bakalan tetep Ya gitu-gitu doang Yang ada malah gosong Jadi gak semua ikan Cocok di BTT Tapi untuk teman-teman Yang mau naikin Warna barnya Contohnya kayak Sini Ini kan kemarin tipis banget Warna barnya kan Kayak di video yang tadi Itu tipis banget Nah, salah satunya Yang aku lakuin Mulai dari pakan Yaitu Aku pakai pakannya cacing Nah, cacing itu Ini sebenarnya Ilmunya orang-orang Jaman dulu ya Dan aku juga Gak cari tahu Kenapa bisa seperti itu Tapi kalau orang-orang lama Orang-orang jaman dulu Itu gitu dia Kalau mereka mau naikin Warna barnya Mereka itu pakai cacing Pakannya guys Dan jujur aja Aku gak pernah riset Emang ataupun Gak pernah nyari tahu Lebih dalam gitu Tapi aku langsung Praktekin aja Dan memang hasilnya Ya, bener Bagus guys Gitu Ngefek Tapi jujur aja Gak bisa Ini buat teman-teman Aku mau jelasin Bahasanya kita tuh Gak bisa memperlakukan Sesuatu hal itu Instan Ibaratnya kayak Mau naikin warna Satu minggu Dua minggu Udah ngomong Bang, kok gak naik Warnanya yang gak bisa Guys gitu Semua itu perlu proses Semua ada waktunya Gitu Jadi gak ada Sesuatu hal yang Instan gitu guys Nah, cacing itu Bisa digunakan Buat naikin warna bar Tapi tetap ingat Untuk pelapakan Jangan sampai kalian Over Ngasih makan ikan Atau ikan kalian akan Gendut Mager Dan Gosong Biasanya Kalau dia bad mood Ikan itu rata-rata Gosong gitu guys Nah, untuk makan Kalian bisa pakai Cacing yang pertama Setelah itu Mungkin kalau ikannya Makannya udang bang Ikanku makan udang Tapi aku Gimana ya Pengen nebelin bar Gimana Nah, bisa juga Kalian sambi Dengan maggot kering Magot kering itu kan Warna hitam tuh guys Nah, secara gak langsung Disana juga Mengandung pigment hitam Itu bisa juga Apa ya Merangsang Agar barnya Makin pekat Itu bisa guys Gitu Selain itu Ada lagi gak bang? Ada Ya, itu jangkrik Jangkrik itu bisa Buat nebelin bar Sekaligus Agar ikan lebih aktif Jadi ikan tuh Katanya Kalau dikasih makan Serangga-serangga Itu lebih aktif Gitu Sebenarnya Kalau aku sendiri sih Gak serangga-serangga Gitu Kalau aku lebih ke Ular hongkong gitu Dari Apa ya Dari obrolan kita Sama temen-temen yang lain Atau di video-video sebelumnya Kita udah Sering bilang Kalau ada ikan yang mager Selama dia gak gendut Terus dia mager Coba aja Dipush ular hongkong dulu Selama sebulan Dua minggu Itu bisa Itu bisa apa ya Bikin ikannya itu Lebih agresif Kalau ular hongkong Tapi Banyak juga yang bilang Bahasanya Apa namanya Jangkrik itu Bisa bikin ikannya aktif Nah, tapi di sisi lainnya Intinya Jangkrik itu juga bisa Menaikan pigment warna Pada Eh, pigment warna hitam Pada Cana guys Entah itu Cana Apapun lah Tapi kita disini Ngomonginnya maru ya Kebetulan ini juga maru Suratani Ini kan maru Maru Lioidas Suratani Nah, setelah itu Tapi gini Untuk pemakaian Jangkrik sendiri Aku jarang banget Untuk Menggunakan jangkrik Terutama untuk Ikan-ikan yang masih kecil Contohnya Ikan-ikan 15 cm Atau 20 cm Pun aku jarang banget Pake jangkrik Karena jangkrik Karena jangkrik itu kan Size-nya gede Jadi dia itu Seklingkingku Mungkin ada ya Nah, kalau aku kasih makan Jangkrik satu Perutnya dia langsung kembung Dan aku Gak suka disana Jadi kayak Kurang terporsi aja sih Untuk Pakannya Jadinya gitu Jadinya aku lebih Mungkin ke maggot Atau cacing gitu Tapi untuk ikan-ikan yang besar Itu bisa dipakein jangkrik Tapi tetap inget Ingat Untuk pakan aku Mau coba Ngingetin lagi disini Untuk pakan Diatur jangan terlalu banyak Karena cana sendiri Kalau terlalu banyak makan Itu gak bagus Dari proporsional tubuh Sampai ke mood Ikannya juga gak bagus Kalau terlalu gemuk gitu guys Dan Intinya Kalau ada yang nanya lagi Bang Harus kasih makannya Seberapa Intinya ikan kalian itu Perutnya gak sampai kembung guys Ketika makan itu Gak sampai kembung Perutnya itu sudah bagus gitu Dan Untuk proses kayak gini nih Bang Aku pengen naikin warna Kayak tadi Naikin warna Tapi nebelin bar Bisa gak bisa guys Gitu Kayak tadi Pakannya udang Tapi mau nebelin Warna Itu bisa pake Magot kering Itu bisa Tapi ada lagi Yang gak usah pake magot kering lah Yaitu treatment BTT guys Nah BTT itu sendiri Eh BTT itu gimana gitu BTT itu kayak gini guys Ini yang kalian liat Ini BTT Yaitu Black Tank Treatment Jujur guys Gak semua ikan Ketika di BTT itu Mau langsung Pekat bar Tapi Sekitar 75% Dari yang pernah aku alamin Bahkan 80% Dari yang aku alamin Ikan-ikanku yang barnya tipis Aku taruh di Settingan BTT BTT itu Background hitam Terus Pasir malang merah Kalau pasirnya hitam Biasanya domenan gosong banget sih Kecuali memang ikannya Bagus banget ya Itu gak akan Pengaruh Tapi kalau yang Ikannya cuman Barnya tipis-tipis Tipis-tipis aja Kayak ini Tipis-tipis gini Itu kita taruh di BTT aja Itu bisa buat Nebelin bar Sekaligus Naikin warna Juga bisa Tetap di Tank hitam Meskipun Kadang aku Kalau Mau naikin warna Ikan Lebih suka Di tank putih Atau Mecahin Bunga Lebih suka Di background putih Sebenernya Tapi apakah Di tank BTT ini Bisa Bisa aja Sangat bisa Dan lebih Bagus lagi Sebenernya Tapi kalau Naikin warna Biasanya aku Lebih di Background putih Cuman karena ini Jadi kita gini Kalau kita mau Naikin warna Tapi kita Mengorbankan bar Itu sangat sayang banget Kalau menurutku pribadi Kalau kita mau Naikin warna Dilihat dulu Kalau barnya tipis Lebih baik Di background hitam Tapi kalau Barnya pekat Ikannya Barnya pekat Jadi ada ikan Yang barnya pekat banget Meskipun ditaruh Di tank putih Dia itu tetap Bakalan Barnya pekat Itu kalian Lebih baik Tank putih Pastinya merah Biasalah gitu Atau Kalau memang Barnya tipis Atau gak Stabil barnya Kadang tebel Kadang tipis Lebih baik Kalian treatment Di BTT Yaitu Black tank Treatment Ini bagus banget Gitu Jadi ikan Itu juga Sebenarnya kan Apa ya Adaptasi Berkamuflase Dengan lingkungan Jadi kalau Tanknya gelap Gini Dia bakalan Ngikutin Untuk Beberapa bagian Bagiannya dia Yang warnanya hitam Itu bakalan Ikut lebih gelap Dia agak segitu Kurang lebih Penjalanannya Kayak gitulah Dan setelah itu Untuk masalah Ketapang Bang Aku pake ketapang Buat nebelin bar Gimana Nah jujur aja guys Untuk masalah ketapang Buat nebelin bar Ya aku Sebenarnya Bukannya setuju Gak setuju Tapi lebih ke Cocok-cocokan Sama kayak Di kontenku Masalah ketapang Jujur aja guys Gak semua Cana maru Dikasih ketapang Bagus Contohnya Banyak banget Aku Ini bukan aku aja ya Ini contoh-contoh Dari subscriberku juga Mungkin diantara kalian Yang udah nonton Atau mungkin Kalian juga yang nanya Sebenernya Banyak yang bilang Bang Kenapa Cana maruku Kalo dikasih Ketapang Pekat Itu Barnya malah tipis Cabungnya malah rontok Habis gitu Nah untuk Ikan-ikan yang kayak gitu guys Kalian jangan paksain Pake ketapang Kalaupun mau pake ketapang Buat nurunin pH Pake aja tipis-tipis Kayak aku Aku cara paling aman Pakenya tipis banget gitu Tapi kalo ada yang mau pake yang pekat Ya It's okay Gak apa-apa Tapi Jangan pernah Ngorbanin Bar ikan kalian Kalo udah diliat Ketika pake ketapang Ikannya malah gak aktif Terus Barnya tipis Warnanya gosong Mendingan kalian Bendingan Atau settingan Ketapang tipis Itu lebih bagus guys Jadi untuk masalah ketapang Nebelin bar atau enggak Aku tidak mengiakan Dan juga tidak Mentidakan gitu Gimana bahasanya Kurang lebih kayak gitu lah Jadi untuk ikan Mau pake ketapang atau enggak Itu diliat dulu Kalo ikannya cocok Sekiranya pake ketapang Selama 2-3 hari Kalian liat Ikannya aktif Dan terliat lebih bagus Kalian pakein ketapang Tapi kalo memang ikannya Gak cocok di ketapang Atau keliatannya lebih Apa ya Lebih barnya lebih pudar Terus moodnya Lebih gak bagus Ikannya gak lincah Lebih baik Kalian pake beningan Gak segitu Karena kalo ketapang sendiri Jujur aja Sebenernya di konten sebelumnya Udah ada Tapi disini aku masih tau Simpelnya ya Aku pake ketapang Cuman buat nurunin pH Stabilin pH Udah gitu aja guys Dan sisanya Gak ada gitu Mungkin ya Kelebihannya Untuk antibiotik alami Itu bisa juga Tapi kalo aku sendiri Pake ketapang Cuman buat nurunin pH Doang guys Gitu Nah untuk BTT Udah Untuk WTT sendiri Itu adalah White Tank Treatment Gitu Bang gimana sih Hasilnya White Tank Treatment Ini bang Ini aku kasih Liat hasilnya aja Ya White Tank Treatment Nah oke guys Jadi ini dia Salah satu contoh Dari White Tank Treatment Yang aku lakuin Dan ini gak nyangka banget Hasil dari Maruku Ini tahun 2019 Awal mungkin Kalo gak salah Aku pelihara Dan zaman dulu tuh Gak ada treatment Makanya aku bingung Gimana ya Biar bagus Nah aku pakein Tank Full White Dengan kondisi Kan yang lagi stress Akhirnya kayak gitu Hasilnya guys Dan ini ada Asiatika juga Yang aku Treatment Di Tank Full White Ini Asiatika WS Yang kalian tau Yang kemarin Semper bertelur itu Nah hasilnya tuh Kayak gini Dan sebenernya masih banyak Aku punya Aligator WTT Dan lain-lain Sebenernya guys Nah untuk hasil Dari White Tank Treatment Itu kayak gitu guys Jadi kita bisa Bikin ikan platinum Disana sebenernya gitu Tapi untuk White Tank Treatment Sendiri itu Aku gak pernah Pake sekarang ya Aku jarang banget pake Mungkin Untuk Green Nah untuk Green Kaltara ini kita pake Ini namanya White Tank Treatment Karena backgroundnya Dia putih Karena jujur aja Kalau Green Kaltara Ditaruh di Tank Hitam Dia ini jelek banget guys Dia ini jelek banget Kalau ditaruh di Tank Hitam Dia kan Dominan gosong Gitu guys Makanya untuk Kaltara sendiri ini Khusus Dia aku taruh Di background putih Gitu Nah jadi kurang lebih Untuk masalah BTT Itu yang paling penting sih Kalau WTT Kayaknya gak terlalu penting ya Tapi untuk BTT Penting banget Jadi kurang lebih Untuk BTT Maupun WTT Itu kayak gitu guys Semoga ini gampang Dimengerti buat kalian Cara naikin warna bar Ikan kalian Gitu guys Dan untuk treatment Treatment masalah bunga Dan lain-lain Itu sudah ada videonya Atau kalian bisa komen di bawah Atau langsung aja DM kita di Instagram Gitu Meskipun kita gak terlalu fast respon Untuk DM di Instagram Tapi setiap Sehari Atau setiap hari Atau dua hari sekali Itu biasanya kita sudah Apa ya Pasti bales lah Kita usahakan untuk bales Paling lambat kita Tiga hari gak buka Instagram Tugas gitu Nah sekarang Kita bakalan kasih makan Dia cacing guys Gitu Ini salah satu Usahaku untuk naikin Warna barnya dia Yaitu kasih cacing Ini guys Ini aku kasih cacing Jadi untuk cacing sendiri Aku belinya itu Setengah kilo guys Setiap Sebulan Mungkin sebulan Terus setengah kilo Nah ini Kita kasih cacing dulu Kita masukin aja langsung Piyur Nah kita kasih satu aja Jadi untuk cacing sendiri Aku pakein di Si Suratani ini Setiap Tiga sampai empat hari sekali Setiap harinya Udang Karopil Karena aku mau naikin warna Ini juga keliatan Warnanya udah mulai Ngebias-bias Kudingnya Pekat Gini Seneng sih liatnya Ya semoga cepat Warna yang naik Biar kita bisa Makin cepat update-nya Oke guys Kalau gitu See you the next video Terima kasih udah klik video ini Kalau gitu See you Bye-bye Bye-bye